Halo sahabat Aska, disini saya akan memberikan tutorial cara mengganti atau merubah drive letter di semua windows. Tetapi sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu drive dan apa itu drive letter. Yang pertama adalah drive. Drive adalah media penyimpanan yang dapat dibaca dan diisi data, baik berupa gambar, teks, video, suara, dan sebagainya. Drive pada windows terbagi menjadi dua bagian, yaitu drive internal dan juga drive eksternal. Drive internal bisa bagian dari harddisk atau SSD yang terpasang di dalam komputer atau laptop. Sedangkan drive eksternal adalah media penyimpanan bersifat portable, bisa flashdisk, SD card, CD, dan lain-lain. Yang kedua, drive letter. Drive letter merupakan huruf unik untuk membedakan antara drive satu dengan drive lainnya. Di mana antara drive satu dengan drive lain tidak akan bisa memiliki letter yang sama. Contohnya drive C atau drive D, dan seterusnya. Oke, kita langsung ke tahap penggunaannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!